Hai cofrens, jadi disini kita memiliki pertanyaan Jadi ada kotak biskuit yang isinya itu 10 biskuit Dengan disini itu bentuknya itu persegi dan ukurannya itu 10 cm, 10 cm Sama tebalnya itu 0,8 cm Nah disini itu bisa aja sama aja itu panjangnya 10 cm, lebarnya 10 cm Sama tingginya itu 0,8 cm Kalau misalnya 1 cm kubik biskuitnya itu 2 gram Berarti nanti disini itu berat biskuitnya itu berapa Nah jadi untuk yang pertama kita bikin dulu diketahuinya Kita kan tahu disini tadi panjangnya itu sama dengan 10 cm Lebarnya juga 10 cm, sedangkan tingginya itu adalah 0,8 cm gitu kan Terus disini kita tahu kalau misalnya 1 cm kubik dari biskuitnya ini Itu sama dengan 2 gram gitu kan Nah terus nanti berarti yang disini kita tahu kalau misalkan ada 10 biskuit Nah lalu berarti nanti yang ditanyakan disini itu adalah berat biskuitnya berapa Kayak berat totalnya gitu berarti Berat biskuitnya Nah sekarang kita mau jawab Jadi untuk yang disini karena dia udah bilang 1 cm kubik itu 2 gram 1 cm kubik, cm kubik itu kan berarti satuan dari volume Berarti disini itu ada hubungannya sama volume Karena disini ada panjang lebar sama tingginya Berarti disini bentuknya itu kayak balok Sehingga disini itu kita bisa pakai rumusnya itu dari volume balok Yaitu sama dengan P kali L kali T Nah terus untuk yang disini tinggal dimasukin Kan tadi udah punya semua datanya Berarti 10 kali 10 kali 0,8 Nah terus nanti disini itu kalau misalkan dihitung Nanti kita bisa dapat hasilnya itu sama dengan 10 kali 10 kali 0,8 Nah hasilnya itu berarti 80 cm kubik Nah berarti ini sama aja kayak volume dari biskuitnya Tapi ini baru 1 biskuit ya Ini baru 1 biskuit Sedangkan tadi kan udah dibilang ada 10 biskuit Berarti disini itu perlu dikali 10 ya kan Berarti kan tadi disini itu 10 biskuit Sehingga disini itu untuk volumenya jadinya sama dengan 80 kali 10 Berarti dapetnya itu sama dengan 800 cm kubik Nah terus kalau misalkan udah Nah disini itu kan tadi udah dapetnya itu segini Sekarang kita masuk untuk cari berat biskuitnya Nah berarti disini itu nanti untuk berat biskuit Tadi kan udah dibilang Kalau misalkan disini itu Jadi untuk berat biskuitnya itu Tadi kan 1 cm kubik itu kan sama dengan 2 gram Ya kan Sehingga untuk yang disini Tadi kan dapetnya itu kan 800 cm kubik Yaudah berarti tinggal dari yang 800 Itu tinggal dibagi sama Sorry Jadi disini itu nanti 1 cm kubiknya kan tadi 2 gram Berarti nanti dari 800-nya ini tinggal dikali Karena kan disini itu 1 cm kubik 2 gram Berarti kalau 800 cm kubik tinggal dikali 2 Berarti nanti dapet hasilnya itu sama dengan 1600 gram yang ada pada pilihan jawaban yang D Berarti disini itu adanya pada pilihan jawaban yang D Otomatis pilihan jawaban yang lain salah ya Nah jadi sekian untuk pembahasan di video kali ini Sampai bertemu di pertanyaan berikutnya Terima kasih telah menonton!